Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. JPN kekal komited menangani gejala rasuah di peringkat jabatan dengan melaksanakan penambahbaikan prosedur pengeluaran dokumen-dokumen pengenalan diri secara berterusan. JPN juga mengadakan pelbagai program pengukuhan integriti kakitangan bagi memastikan tiada sebarang ruang penyelewengan dan salah guna kuasa oleh pihak yang tidak bertanggungjawab katanya. Pada masa yang sama, Zamri menegaskan JPN tidak mempunyai ejen atau orang tengah yang dilantik sebagai sebarang urusan di JPN. Jangan mempercayai sebarang tawaran perkhidmatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengenakan sebarang bayaran katanya. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim semasa Perhimpunan Bulanan Warga Jabatan Perdana Menteri dipetik sebagai berkata dua agensi di bawah kementerian dalam negeri, yaitu Jabatan Immigration dan JPN sedang disiasat berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawainya. Katanya, dia menerima maklumat ada unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran. Kita permudahkan orang yang layak mendapat status kewarga negaraan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil itu dikenakan lagi bayaran. Terima kasih telah menonton!